Jokowi dituduh Gatot dan Amin Rais Semenjak dibimbing Jokowi Dodo, EKI semakin tumbuh subur Tapi apa? Jokowi pun membalas Dengan kerja dan meresmikan tol Pekanbaru Dumai Sepanjang 131 km Dan menghabiskan total anggaran 12 triliun rupiah Keren bukan jawaban Jokowi? Kemarin Presiden Jokowi Dodo meresmikan tol Pekanbaru Dumai Sehingga tol Pekanbaru Dumai bisa dinikmati Dan bisa mengangkat perekonomian di wilayah tersebut Sehingga tol Pekanbaru dan Dumai ini sudah beroperasi penuh Dan untuk uji coba tol Pekanbaru Dumai masih digratiskan untuk masyarakat setempat Dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif Bagi masyarakat Rio dan masyarakat sekitarnya Dan Jokowi pun pada peresmian tersebut juga menyampaikan Kalau tol Pekanbaru Dumai ini bisa meningkatkan konektivitas Antara ibu kota provinsi Rio dengan kota Dumai Sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan Padahal di luar sana Jokowi selalu dituduh sebagai pendukung PKI Oleh Amin Rais, Gatot Nurmantio, dan kawan-kawan Tapi Jokowi tetap membuktikan Kalau Jokowi tetap memberi manfaat kepada seluruh penduduk Indonesia Dan tol Pekanbaru Dumai beroperasi sesuai target Walaupun di tengah pandemi ini Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus Tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Dituduh Gado dan Amin Rais Jokowi malah resmikan tol Pekanbaru Dumai terpanjang Peresmian dilakukan secara virtual Namun tetap berlangsung meriah Di tengah guyuran hujan di gerbang tol Dumai Dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimul Jono Kepala BPJT Danang Parikesit Gubernur Riau Samsuar Wagubri Edy Natar Nasution Dan seluruh Porkopimdar Provinsi Riau Seluruh unsur pimpinan PT Hutamakarya HK Dari Dirut Budiharto Dan pimpinan PT HK Infrastruktur pun tampak hadir selaku Pelaksana Pekerjaan di sepanjang 131 km tersebut Peresmian secara virtual ini dilakukan Untuk pertama kalinya di Indonesia Presiden Jokowi Dodo hadir Dari Istana Bogor didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno Dan Kepala Kantor Staff Presiden Republik Indonesia Muldoko Diselenggarakan secara virtual Dan disaksikan masyarakat di seluruh Indonesia Melalui live streaming Yang ditayangkan di akun Youtube Sekretarias Negara Mulai Sabtu 26 September pukul 06 Tuh Indonesia Bagian Barat sudah langsung beroperasi Gratis ya? Atau belum membayar? Kata EVP Sekretaris Perusahaan PT HK Mohamad Fawusan Menginformasikan usai peresmian virtual di gedang Dumai Ditambahkannya Dengan demikian Maka masyarakat pengguna jalan Sudah dapat langsung mencoba Melewati ruas jalan tol Pekanbaru Dumai Dari gerbang Pekanbaru maupun Dumai Dan pintu tol lainnya Di sepanjang 131 km jalan Mengenai masih digratiskannya Atau belum membayar Ditambah Fawusan jadwalnya Masih akan terus berlangsung Hingga ditetapkannya Keputusan dari pemerintah Dalam hal ini Kementerian PUPR Hingga diterbitkannya Surat keputusan SK Penentuan tarif tol oleh Menteri PUR Masih tetap beroperasi gratis Meskipun belum membayar Namun diingatkan Pihak HK Bagi pengguna jalan tol Yang akan melintas Tetap harus melakukan tapping Dengan menggunakan kartu uang elektronik Di jalan tol Permai ini Artinya Kartu tetap ditempel Walaupun tanpa saldo Di setiap gerbang tol Bagi yang keluar dan masuk pesannya Sementara Presiden Joko Widodo Dalam pengarahannya Dari Istana Bogor Menyampaikan Tak hanya menjadi tol pertama Bagi masyarakat di Provinsi Rio Namun Keberadaan tol ini Juga akan mendatangkan Banyak manfaat Khususnya bagi masyarakat Di sekitar jalan tol Alhamdulillah Pembangunan tol Pekanbaru Dumai Sepanjang 131,5 km Dengan biaya 12,18 triliun Telah rampung Dan telah selesai Serta dapat dioperasikan Secara penuh Dan sudah bisa Dimanfaatkan Untuk mendukung Kegiatan produktif Baik bagi masyarakat Di Rio Atau masyarakat Yang melintas Sujar Jokowi Terima kasih telah menonton